Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua santri kelas 8 dari kelas 8a sampai 8g kita mulai mempelajari pelajaran IPS sebelumnya kita wali melajaran kita dengan we will get ridah kita hadiahkan kepada kudup surga lahudah dekabunguh selamat menikmati selamat menikmati ada namanya disini bisa dilihat gambarnya juga bisa dilihat yang pertama perlu kalian pahami dimana letak wilayah Asia Tenggara dari peta itu coba kalian lihat dari peta itu ada peta benua Asia benua Asia itu terbagi dalam beberapa bagian ada Asia Barat ada Asia Timur ada Asia Selatan ada Asia Tengah Asia Utara dan Asia Tenggara yang akan kita pelajari ini fokusnya di Asia Tenggara kira-kira mana letaknya ini bisa kalian lihat di peta sesuai dengan yang ditunjukkan oleh kursor ini ini Asia Tenggara sebelah sini dilihat tenggara itu artinya wilayah timur selatan timur selatan ini ini di wilayah yang di untuk letaknya benua Asia Asia Tenggara di antara benua Asia dan ini benua Asia dan antara Australia ini Asia ini Australia terletak di antara dua samudera samudera India dan samudera Pasifik nah itu lihatnya gambar samudera India dan ini samudera Pasifik samudera India dan samudera Pasifik untuk letak astronomis Asia Tenggara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur nah sekarang batas-batasnya diperhatikan batas utara sebelah dengan negara China sebelah selatan Timor Oeste benua Australia dan samudera India sebelah barat negara India Bangladesh dan samudera India sebelah timur negara Papua New Guinea dan samudera Pasifik nah diperhatikan di gambar ini di peta nah ini batas utara yaitu negara China kita lihat sebelah selatan berbatasan dengan Timor Oeste dan itu dan satunya benua Australia atau negara Australia sebelah timur berbatasan dengan samudera Pasifik dan Papua New Guinea Papua New Guinea selanjutnya sebelah barat berbatasan dengan India Bangladesh dan samudera India Indonesia nah ini semacam-macam negara di Asia Tenggara ada 11 negara Indonesia Singapura Malaysia Thailand Filipina Brunei Darussalam Kamboja Laos Vietnam Myanmar dan yang terakhir Timor Oeste negara di Asia Tenggara dibagi dua bagian ada yang di wilayah daratan yang tidak berupa negara kepulauan hanya satu daratan ada lima negara bisa dilihat di peta itu yang pertama Thailand dilihat di peta Thailand tidak negara kepulauan negara yang satu daratan itu wilayah Thailand yang kedua Kamboja yang bisa dilihat di peta nah ini wilayah Kamboja ketiga Laos Laos ini negara yang di tengah-tengah tidak ada wilayah lautan ada di tengah-tengah daratan bisa dilihat di peta yang keempat Vietnam nah itu letak Vietnam ke satu daratan dan Myanmar atau Burma selain yang berbentuk daratan ada yang berbentuk negara maritim lautan atau negara yang terpisah-pisah beberapa pulau ada enam negara utama Indonesia nah ini wilayah Indonesia saya dilihat paling besar yang kedua Singapura itu kecil di perbatasan antara Malaysia dan wilayah Indonesia di pulau Batam Malaysia Malaysia terbagi dua bagian barat dan bagian timur nah ini ada dua Malaysia bagian barat Kuala Lumpur bagian barat dan yang bagian timur ini yang nyambung dengan pulau Kalimantan itu berbatasan langsung dengan Indonesia yang ketiga Filipina ini wilayah Filipina negara kepulauan Brunei Darussalam ini di berbatasan dengan Malaysia dan yang terakhir Timor Leste ini berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur milayah Indonesia Sekarang perhatikan secara keseluruhan letak-letak negara di Asia Tenggara ada 11 negara itu di beta sudah ada lengkap dengan bendiranya masing-masing bisa dilihat sesuai kursor yang ditunjukkan Myanmar Thailand Laos Kamboja Vietnam Filipina Malaysia Brunei Singapura Indonesia yang paling besar Indonesia dan yang terakhir Timor Leste sekian dulu semoga kita sekeluarga senantiasa diberi kesehatan dan dalam iman Allah dan selamat belajar jangan lupa buku LKS dibaca dan dipelajari kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan secara daring terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati